Intro Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan jika memungkinkan Pemprov Riau kembali menganggarkan perbaikan jalan rusak di kota Pekanbaru pada APBD perubahan Legislator daerah pemilihan Pekanbaru ini meminta segera melaksanakan perbaikan jalan yang sudah ada terlebih dahulu Pemerintah Provinsi Riau membantu pemerintah kota Pekanbaru untuk mengatasi kondisi jalanan yang rusak di sejumlah ruas Anggaran bantuan keuangan juga sudah disalurkan ke Pemda Kota Bertuah itu senilai 13,29 miliar Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan angka 13 miliar ini tentunya belum cukup Dirinya juga menilai belum ada bentuk nyata Pemko segera melaksanakan anggaran ini Yang jelas jika masih memungkinkan Pemprov kembali akan menganggarkan pada APBD perubahan Tapi melihat dulu progres pembangunannya Banyu bantuan keuangan Provinsi Riau ke kota Pekanbaru Kota Pekanbaru terkait dampil Jadi kita ketahui bahwa kota Pekanbaru itu saat ini itu memang minim dari anggaran Dan kita lihat lagi bahwa sudah terlalu banyak yang komplain dari tahun ke tahun jalan di Pekanbaru ini semakin rusak Sehingga memang perlu bantuan dari pemerintah Provinsi Riau Dari awal kita sampaikan bahwa Di dalam rapat banggar secara keseluruhan kebutuhan DPRD Provinsi Riau Mendorong adanya anggaran bantuan untuk keuangan khusus di seluruh kabupaten kota Khususnya juga di kota Pekanbaru nih karena sepeda PL Jadi ada 13 miliar yang disalurkan di sini Namun melihat dari kebutuhan ini Saya pikir uang 13 miliar itu belum cukup Sehingga memang perlu ada bentuk nyata Segera pemerintah kota Pekanbaru untuk melaksanakan anggaran ini Dan kita akan lihat lagi nanti progres penyerapannya Kalau nanti masih memungkinkan di anggaran perubahan Kita akan tambah dengan anggaran perubahan Tapi juga melihat progres penyerapan anggaran oleh pemerintah Pekanbaru Saran kami segeralah pemerintah kota Pekanbaru Untuk melaksanakan anggaran ini Sehingga jalan-jalan di kota Pekanbaru ini Walaupun tidak semuanya Tapi setidaknya sudah mulai terobati hati masyarakat Ruas jalan yang akan diperbaiki Di antaranya yakni jalan Firdaus di Kecamatan Bukit Raya Dengan anggaran Rp664,34 juta Kemudian ruas jalan Parir Indah di Kecamatan Bukit Raya Dengan anggaran Rp5,6 miliar Selanjutnya peningkatan jalan pemuda Di Kecamatan Payung Sekaki Dengan anggaran Rp5,9 miliar Lalu ada juga ruas jalan Tanjung di Kecamatan Bukit Raya Senilai Rp1,13 miliar Fresi dan Randi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!